Monyet perunggu baru saja berlari keluar setengah, dan pria perunggu di sisi lain sebelumnya berhenti di depan monyet dan menarik monyet itu kembali. Hei, langkah kaki mereka menginjak tanah lapangan perunggu dan membuat raungan. Monyet perunggu itu mengirim suara aneh dan bertanya, Kenapa hentikan aku? Ini bukan zaman kita, sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kita tidak harus menyimpannya selamanya, kata sang perunggu. Burung perunggu dan ular perunggu mendengar kata-kata orang dan berhenti, sekarang mereka masih mengikuti aturan masa lalu dan masuk akal. Aku tidak peduli tentang ini, aku hanya tahu bahwa orang luar tidak bisa menginjakan kaki di sini. Monyet perunggu itu sangat fleksibel. Tubuh besar itu bergoyang dari pria perunggu itu dan kemudian bergegas ke luo, tetapi pria perunggu itu menghentikan monyet perunggu itu. Jika dia bukan orang luar, dibawah pengepungan kunci waktu, tidak mungkin bagi orang luar untuk memasuki pengadilan abadi. Apakah kamu pikir dia memiliki kemampuan untuk menahan kunci dari waktu ke waktu? Aku tidak yakin, monyet perunggu agak ragu-ragu. Aku bisa melihat apakah dia memiliki kualifikasi ini? Bahkan jika dia tidak, biarkan dia mencobanya, kata sang perunggu. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka ditinggalkan, mereka tetap menghormati misi mereka. Kebanyakan orang yang memasuki pengadilan abadi hanya dapat memperoleh darah tingkat sumber di bagian bawah, sementara beberapa orang bisa mendapatkan darah tingkat akar, dan sangat sedikit orang yang dapat mengambil satu dari empat darah tingkat sumber. Setiap orang yang bisa memasuki halaman empat fase bukanlah yang teratas di dunia. Tetapi bahkan mereka akan sering gagal, dan dua atau tiga dari sepuluh orang akan beruntung. Sedangkan untuk darah dari tingkat asal, ada lebih sedikit orang yang dapat diperoleh. Orang-orang dari negara-negara itu pada dasarnya tidak memenuhi syarat, jadi kemunculan tiba-tiba manusia ini seharusnya tidak memenuhi syarat. Monyet perunggu ragu-ragu dan berkata, Aku takut kamu masih hidup dan bingung. Selain siapa lagi, siapa yang memenuhi syarat, jadi tidak salah membunuhnya. Ketika Luo Zheng mendengar monyet perunggu, wajahnya menunjukkan kewaspadaan. Pada awal periode, patung-patung-patung tidak diterjemahkan, tetapi sekarang intihari telah diaktifkan, Luo Zheng secara alami mendengar dengan jelas. Pihak lain berpikir bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini, dan tentu saja dia bermaksud untuk membunuh. Lelaki perunggu itu tersenyum, karena dia sudah tiba, biarkan dia masuk. Jika dia tidak memenuhi syarat untuk melarikan diri, provinsi akan memberinya kesempatan, bagaimana? Ada biaya untuk mendapatkan kegagalan garis keturunan tingkat sumber. Misalnya, di Wandao Zheng, itu menjadi pohon, dan misalnya, wilayah udara tak terbatas, selamanya dipenjara oleh kotak ruang angkasa. Selama darah asal ini lebih ketat, setelah gagal, itu akan mati. Monyet perunggu masih ragu-ragu, dia merasa bahwa kesempatan untuk Luo Zheng benar-benar menodai istana abadi, tetapi ular dan burung di sebelahnya membuka pada waktu yang sama. Beri dia kesempatan, bukan masalah besar. Karena kedua belah pihak sudah mati, biarkan dia memilih cara untuk mati. Bahkan, ular perunggu dan burung perunggu telah tinggal di sini terlalu lama, tetapi mereka ingin melihat pola baru. Luo Zheng tidak bisa mendapatkan darah dari tingkat asal, apakah itu hidup atau mati, mereka tidak peduli sama sekali. Karena semua orang berpikir begitu, monyet perunggu itu juga merasa bahwa tidak ada desakan pada maknanya, dan mendengus tidak sabar, dan dua langkah mundur masih menguntit Luo Zheng dengan tatapan bermusuhan. Oh, pria perunggu itu pergi ke Luo Zheng dan bertanya, bisakah Anda mengerti saya? Luo Zheng mengangguk, dan pada saat yang sama melewati paduan suara orang-orang dari tubuhnya, bisa. Cara komunikasi yang aneh, orang-orang perunggu memandang Luo Zheng dengan rasa ingin tahu. Yang terbaik untuk berkomunikasi. Hanya sejak kita mendengarnya, hanya ada satu cara di depan Anda. Hei, pria perunggu itu membanting kakinya dan alun-alun mulai bersinar. Gelas-gelas anggur perunggu di tengah alun-alun mekar dengan cemerlang, dan cahaya membentuk jalan berliku yang menyebar hingga ke kaki Luo Zheng. Kamu bisa hidup dengan darah, kamu akan mati jika kamu gagal bergabung, dan kamu akan direbut sebagai kesempatan bagimu untuk memperjuangkannya. Orang-orang perunggu berkata bahwa mereka telah berjalan menuju pilar mereka. Pendahulu Ada banyak keraguan di hati Luo Zheng. Tapi patung-patung perunggu ini bukan pendahulu, mereka hanya sekelompok gong perunggu dengan kenangan dan emosi. Untuk persyaratan lain dari Luo Zheng, tidak akan ada alasan sama sekali. Keempat patung raksasa dengan cepat kembali ke pilar, dan cahaya di mata redup menjadi patung nyata. Luo Zheng memandang jalan di bawah kakinya, dan alisnya naik dengan lembut, sepertinya tidak ada cara untuk kembali. Dialog antar patung, Luo Zheng jelas terdengar. Warisan asal darah tidak tergantung pada ketekunan, bakat, kekuatan, del, tetapi untuk memiliki beberapa kualifikasi. Dari sikap monyet, jelas bahwa dia tidak memiliki kualifikasi ini. Tidak memenuhi syarat berarti tidak diragukan. Aku khawatir tidak ada kesempatan untuk melihat ke belakang, senyum sedih Yuan Shi Tianzun datang dari benaknya. Luo Zheng juga menghela nafas, laba-laba yang terperangkap di lapisan bawah belum mengetahui situasinya. Sekarang hanya bisa terasa keras di kulit kepala. Di pusaran air, Luo Zheng Xiang masih memiliki kekuatan. Lagi pula, si gadis rubah memberikan kemampuan uniknya untuk bergerak dalam gulungan abadi. Namun, Luo Zheng tidak memiliki kepercayaan khusus di sini, terutama darah, tingkat asli, yang ia dapatkan. Ini di luar persyaratan gadis rubah, dan hatinya sama sekali tidak dapat dikenali. Ikuti jalan ini, Luo Zheng datang ke piala pria jangkung. Hei, ketika Luo Zheng dekat dengan cangkir itu, cahayanya terangkat satu inci untuk membentuk tangga, dan tangga itu rata dengan cangkir itu. Setelah Luo Zheng menginjak tangga, isi cangkir itu semua terlihat. Cangkir diisi dengan cairan merah tua, yang sangat kental dan terus mengalir. Dalam proses mengalir, ada celah yang dalam dari waktu ke waktu, dan celahnya tidak rata seolah-olah itu adalah gigi monster. Luo Zheng gang berdiri di tangga, cairan di gelas bereaksi, ada celah dalam di tengah cairan itu, retak itu dengan cepat meluas dan menjadi monster dengan mulut besar terbuka. Berdiri di tangga, Luo Zheng ragu-ragu sejenak, lalu melangkah ke mulut baskom darah. Darah kental membungkus Luo Zheng dan membungkusnya sepenuhnya, dari luar, ia tampaknya mengenakan mantel darah yang cocok. Zizi, setelah beberapa napas, permukaan mantel darah mulai muncul gelembung halus yang tak terhitung jumlahnya, seolah mendidih. Ketebalan mantel darah mulai menyusut dengan cepat, dan sejumlah besar darah kental mulai menyatu dengan Luo Zheng, patung-patung perunggu di empat pilar diam-diam menyaksikan pemandangan ini. Mata mereka memiliki beberapa perubahan halus, dan mereka terlihat seperti orang mati. Asal-usul darah itu bukan sesuatu yang bisa disentuh orang biasa. Patung-patung perunggu mengkonfirmasi bahwa Luo Zheng sedang mencari kematian. Kata, asal, mudah dimengerti, dan darah dalam cawan suci ini adalah awal dari semua darah. Hanya agung dari mereka yang memenuhi syarat untuk menjinakkan darah asal dan menemukan jalan mereka sendiri dari asal mereka. Oleh karena itu, kemampuan untuk berasal dari darah tidak tetap, dan setiap orang yang berhasil menggabungkan asal darah telah memperoleh kekuatan yang unik. Mereka berdiri bersama di sumber darah, mencari arah dan membuka jalan. Empat dari yang paling dikenal luas, yaitu, empat sumber utama darah di halaman empat gambar, empat sumber asal ini sebenarnya lahir dari asal-usul darah. Hei, di sekitar Holy Grail ada lingkaran besar di mana seberkas cahaya pendek muncul, menyajikan peta yang sangat simetris. Di pengadilan abadi, ketika awal perpaduan asal mula darah, sebuah upacara akbar diadakan. Orang-orang terkuat di dunia yang berada di puncak saat ini akan berlutut di alun-alun dan menjadi orang percaya yang paling taat. Kadang-kadang karnaval ini akan menjadi hukuman tanah, karena sebagian besar makhluk yang memasuki Holy Grail tidak dapat lepas dari kematian, sehingga ritual sering disertai dengan keberhasilan, tetapi kematian. Peta itu muncul. Mata pria perunggu itu memandang ke lubang di luar kaca. Ketika orang-orang di Holy Grail mulai memadukan darah, ada sebuah kolom cahaya naik dari bawah Holy Grail. Ada 373 sinar cahaya. Setiap kolom cahaya mewakili kemungkinan asal-usul darah. Ini adalah peta darah. Ada hampir variasi tak terbatas dalam pola darah yang dibentuk oleh 337 balok, yang berarti bahwa darah, asli, memiliki kemampuan yang tak terbatas, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya menginterpretasikan peta darah, secara kasar dibagi menjadi empat kategori. Jika ada lebih banyak kolom cahaya di sisi kiri, itu berarti bahwa asal darah setelah fusi akan lebih penting daripada penciptaan. Jika ada lebih banyak kolom cahaya di sisi kanan atas, itu akan fokus pada waktu dan ruang, dan kolom cahaya di sisi kiri bawah akan lebih menekankan pada kehidupan kanan bawah. Sisi ini lebih fokus pada kehancuran. Ekstensi berkas yang berbeda akan memiliki kombinasi yang sepenuhnya tidak terklasifikasi, dan klasifikasi tersebut hanya dapat digunakan sebagai referensi. Semua balok mulai meregang, tetapi mereka akan segera berhenti, kata monyet perunggu dengan jijik. Bahkan jika Anda melemparkan babi, setelah asal-usul darah, Anda akan membuat semua balok di bawah kaca naik tiga atau empat kaki. Balok-balok ini mewakili potensi jiwa di dalam cawan, dan ketika potensi itu dikonsumsi, hidupnya akan berakhir. Kecuali sekurang-kurangnya satu balok melekat pada lubang di sekitarnya sebelum potensi dikonsumsi, ini berarti bahwa orang di dalam cawan tersebut memenuhi syarat untuk memadukan asal darah. Berhenti. Ular perunggu itu juga memperhatikan pergerakan kolom cahaya. Dengan cawan suci sebagai pusatnya, lingkaran cahaya di sekitarnya berhenti, dan tidak ada gerakan lagi. Dalam holy grail, bentuk asli, merah, dari crimson perlahan meleleh, dan itu tampaknya menjadi darah tebal, perlahan-lahan tenggelam ke dalam cangkir. Mati? Aku tidak tahan darah asal, dan langsung ditelan darah, monyet perunggu mendengus. Pria perunggu itu tetap diam. Faktanya, dia memiliki sedikit harapan di dalam hatinya. Orang ini dapat menerobos masuk ke sini, tetapi juga karena hubungan timbal balik. Apakah ini kegagalan? Apa yang saya pikirkan? Asal mula darah, kegagalan adalah keadaan normal. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, jika karakter monyet itu terlalu kejam, dia harus berbicara lebih banyak dengan orang ini, jadi dia tahu dari mana asalnya. Kolom cahaya tidak mundur, kata ular perunggu tiba-tiba. Patung-patung pada keempat pilar semuanya tumpul, orang-orang sudah mati, peta akan hilang, dan semuanya akan dipulihkan. Apakah terlalu lama? Dan ada masalah di sini. Ketika mereka bingung, dua balok mulai mengembang dengan cepat. Kedua balok terletak di sisi kiri bawah, umumnya kolom cahaya di daerah ini mewakili atribut kehidupan dari darah asal. Pria itu sudah mati, mengapa kolom cahaya masih panjang? Burung perunggu bertanya dengan aneh. Pasti itu masalah, monyet perunggu itu menghela nafas. Lapangan perunggu, cawan suci dan darah asal memiliki masalah. Maka sudah saatnya bagi mereka untuk menjadi. Meskipun disebut pengadilan abadi, tidak ada keabadian nyata di dunia ini. Hei, hei, pada saat ini, darah tebal di Holy Grail tiba-tiba menjadi aneh, dan garis besar seseorang perlahan-lahan muncul dari cangkir. Bernafas dan membangun kembali, pria perunggu itu terkejut dan tiga patung perunggu lainnya bereaksi serupa. Asal usul darah itu sendiri memiliki kemungkinan tak terbatas. Begitu seseorang memasukkan darah asal, itu berubah menjadi patung emas. Ketika seseorang menyentuh darah asal, itu menghilang menjadi asap berasap. Dengan 373 atribut khusus digabungkan, apapun bisa tidak dapat diprediksi. Dan penemuan kembali darah adalah hal yang sangat langka. Setelah Luo Zheng terbenam dalam darah asal, seluruh tubuh sepertinya mendidih, dan rasa sakit datang dari seluruh tubuh. Asal usul darah ini sangat istimewa, hampir dapat menyatu dengan segalanya, dari daging dan tulang, hingga organ-organ internal, darah, dan bahkan jiwa. Belum lagi pemindahan, Luo Zheng tidak bisa melakukan apa-apa dengan gerakan itu, menyaksikan tubuhnya tertutupi oleh asal usul darah, dan segera benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Dua kekuatan darah yang awalnya terkandung dalam Luo Zheng mulai bergabung dengan asal usul darah. Yang pertama berasal dari Chiyou, darah tingkat sumber. Yang kedua berasal dari Dewa Kekacauan Kuno. Enam darah Dewa Kekacauan Kuno bukan sumber darah. Mereka langsung diambil dari kebenaran dalam kekacauan, tetapi darah itu sendiri juga rata dengan akar, sehingga ada panjang dan pendek di Holy Grail. Dua genus yang hidup, kolom cahaya seksual memanjang. Dalam kegelapan mutlak ini, Luo Zheng melihat titik cahaya di kejauhan. Luo Zheng tidak memiliki penglihatan, dan panca indera telah benar-benar hilang, dia juga tidak tahu apa bentuknya. Tetapi ketika dia memperhatikan titik-titik cahaya ini, dia merasakan pingsan, tampak bahwa titik-titik cahaya ini terkait, dan titik-titik cahaya yang tersebar tampaknya menjadi gunung. Saya tidak ingin menjangkau, tetapi saya tidak tahu bagaimana rasanya. Apa artinya ini? Misteri dunia misterius. Masih tes khusus. Koma-koma. Dunia suan-kuan. Beberapa titik cahaya bergerak dengan tenang, dan susunan titik cahaya yang berbeda menunjukkan bahwa makhluk tertentu bergerak maju. Makhluk ini adalah Luo Nian. Tali digantung di pinggang Luo Nian, dan bagian belakang tali memegang gigi jahe. Di jalan ini, Luo Nian seperti menyeret orang buta ke depan. Setelah memasuki dunia misterius, Luo Nian tidak bisa berkomunikasi dengan Jiang Zia. Tentu saja, ini bukan masalah bagi Luo Nian, karena Jiang Zia tidak dapat mendengar suaranya dan tidak dapat berbicara. Selama penjelajahan terakhir, Luo Nian telah melintasi padang rumput dan melihat gunung yang tidak dapat digambarkan. Dia memanjat dengan rasa ingin tahu dan secara tidak sengaja menemukan jendela di gunung, mirip dengan yang ada pada gigi jahe. Jendela yang menembus dalam kekacauan, jendela itu jauh lebih besar daripada jendela tempat gigi jahe terbuka, dan bahkan bisa disebut pintu. Luo Nian masih memiliki rasa kekuatan dalam kekuatannya sendiri. Bahkan jika ada gigi jahe untuk membantu budidaya, tetapi kurangnya kekuatan untuk mendukung sisi lain dari token, tubuh roh sumber masih sangat berbahaya. Tanpa mengetahui apa yang ada di jendela, Luo Nian dengan tegas ditarik. Setelah memberi tahu Jiang Zia, itu juga menyebabkan minat besar pada Jiang Zia. Faktanya, bertahun-tahun yang lalu, setelah penjelajahan awal Jiang Zia tentang dunia misterius, ada spekulasi kasar tentang seluruh dunia metafisika. Dia curiga ada sub-dunia lain di dunia misterius ini. Tetapi pada saat itu, ruang lingkup eksplorasi Jiang Zia sangat terbatas, hanya mungkin untuk bergerak di daerah terdekat, dan takut tali di belakangnya akan putus. Sejak Luo Nian datang, ruang lingkup kegiatan telah berkembang dengan liar. Satu-satunya masalah adalah monster tentakel di padang rumput. Monster-monster tentakel ini tidak cukup kuat, dan jumlahnya kecil. Jika Jiang Zia dapat bergerak bebas di dunia misterius, ia dapat menyapu bersihnya dengan santai. Masalahnya adalah bahwa Jiang Zia tidak memiliki kekuatan tempur di dunia misterius. Aku pikir aku bisa menggunakan metode memancing untuk menangkap monster-monster tentakel itu, Luo Nian berpikir sendiri. Memancing, Jiang Zia tiba-tiba tertarik. Untuk sementara waktu, Luo Nian membantu Jiang Zia untuk menempatkan tali panjang di padang rumput. Pada ujung tali, ada ternak hidup dan babi hidup. Makhluk-makhluk ini secara alami dibuat dengan tiga roh Jiang Zia. Apa IQ? Setelah memasuki dunia misterius, tidak tahu cara berlari. Monster-monster tentakel di padang rumput begitu terperangkap di dalam gua oleh salah satu gigi jahe, satu hanya membunuh satu. Gigi jahe baik untuk memancing, monster tentakel itu tidak terlalu bodoh. Mereka menemukan bahwa orang yang sama tidak ketagihan setelah banyak ditangkap, jadi gigi jahe mengubah pola dan membuat semua jenis umpan lesat. Sisa-sisa monster tentakel tidak tahan, dan mereka melepaskan padang rumput. Setelah rintangan di padang rumput dibersihkan, Luo Nian dapat menjelajahi area yang lebih luas dan menemukan jendela dunia lain. Setelah tiba di jendela dunia, Luo Nian menarik gigi jahe di sisinya dan mendorong gigi jahe ke dalamnya. Lalu Luo Nian masuk. Hei, banyak bintik-bintik cahaya yang tersebar menyusut dan berkumpul, dan itu berubah menjadi tubuh jahe dan tubuh nyata. Mengamati jendela ini dari luar tidak besar, tetapi setelah benar-benar memasukinya, ditemukan bahwa, jendela, itu bukan besar biasa, itu adalah gua yang terbuka dan besar. Ada kabut kuning pucat mengambang di sekitar gua, seolah-olah itu semacam kabut beracun. Gigi jahe menjangkau dan menggambar garis, dan satu ruang telah menyelimuti Luo, untuk menghindari invasi kabut beracun. Hei, ketika undang-undang antariksa dengan mudah ditampilkan, Jiang Zia berbisik, aturan dasarnya sama. Tiga ribu sinto lahir dari energi leleh, yang juga merupakan akar dari operasi kacau. Jika tidak ada energi di dunia, dan tidak ada tiga ribu dewa di alam, maka Jiang Zia tidak dapat melepaskan tiga ribu sinto. Ayo masuk dan lihat. Gigi jahe menyeret Luo Nian, dan kedua sosok itu tiba-tiba berubah menjadi pandangan sekilas ke gua. Jiang Zia awalnya berpikir bahwa dia akan meninggalkan gua dalam waktu singkat, tetapi dia melakukan perjalanan ratusan mil di sepanjang gua besar, lubang di depan semakin lebar dan lebih luas, tetapi dia masih tidak melihat ujungnya, dan asap beracun kuning masih ada di mana-mana. Dunia agak aneh, kamu berdiri teguh. Setelah pernyataan Jiang Zia, dia menunjukkan langkah besar dan menghilang bersama Luo Nian. Hei, Dengan kemampuan Jiang Zia, bisakah pergeseran besar bisa dipindahkan ribuan mil? Pada saat berikutnya, dia dan Luo Nian muncul dalam kehampaan. Bagian kekosongan ini sangat luas dan hampir tidak mungkin untuk melihat sisi. Mirip dengan kekacauan, tetapi di sini bukan awan yang kacau, tetapi kabut beracun kuning. Ini seharusnya mirip dengan kekacauan. Luo Nian bertanya. Luo Nian tidak melihat tatapan kacau dari matanya sendiri, tetapi juga mengerti bahwa dia telah mendengarnya. Tidak, Jiang Zia menggelengkan kepalanya. Ini adalah gua besar. Dunia ini sangat aneh. Tampaknya terdiri dari gua-gua besar. Gua-gua mereka adalah dunia mereka. Mengatakan bahwa Jiang Zia meraih Luo Nian, dia sering berpindah-pindah. Pindah dari gua besar ke gua besar lainnya masih konyol, kosong, dan tidak ada yang lain kecuali kabut beracun berwarna kuning. Ketika Jiang Zia menunjukkan ratusan gerakan besar, dia memasuki gua baru lagi. Selain kabut beracun, bagian bawah gua akhirnya melihat sesuatu yang berbeda, lubang seperti kawah dibuat untuk itu. Banyak gunung berapi, wajah Luo Nian menunjukkan kegembiraan. Bukan gunung berapi, Jiang Zia menggelengkan kepalanya, ini gua kehidupan. Dia berjalan dengan Luo Nian di jalan ini. Luo Nian hanya menyaksikan sebuah gua melintas di matanya sendiri, tetapi pengetahuan tentang Jiang Zia menyebar sepanjang waktu. Ketika Tuhan menjelajahi bagian dalam gua, dia memiliki beberapa penemuan yang tersebar. Jauh di dalam gua-gua besar ini, ada jejak kelangsungan hidup beberapa makhluk, dan bahkan beberapa bangunan sederhana yang telah terkubur untuk waktu yang lama. Tetapi bangunan yang lebih kokoh tidak tahan erosi bertahun-tahun, miliaran, miliaran tahun telah berlalu, semuanya akan terurai menjadi potongan-potongan lumpur. Namun di sini sedikit berbeda, ia memperhatikan bahwa ada makhluk hidup di kawah. Keduanya baru saja turun, dan kabut beracun berwarna kuning dikeluarkan dari kawah, kemudian ular berkaki empat kuning kecoklatan dibor keluar dari sana dan bergegas menuju keduanya. Ular berkaki empat ini bermata panjang, dan ada gelembung beracun berwarna kuning pekat di punggung mereka. Jiang Zia menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan, ini racun tingkat rendah, tidak ada kebijaksanaan. Dia mengatakan bahwa dia mengulurkan tangan dan melakukan tendangan voli, dan sebuah pedang bertangan panjang muncul dari udara dan memakukan ular berkaki empat ke tempat asalnya. Aku tidak percaya, terus mencari. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada dunia. Tetapi jika ada pemain kuat di level pantai, dan pemain kuat yang telah memasuki gambaran abadi, akan ada jejak dunia. Hei, 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 hei. Gigi Jiang Zia telah terbukti bergerak berulang-ulang. Setelah berkali-kali, Luonian tiba-tiba mengingatkan, para pendahulu jahe, jika dunia memiliki final, jika dunia benar-benar hancur, aku takut tidak ada yang akan ada. Ketika saya mendengar kata-kata Luonian, tubuh Jiang Zia, yang masih banyak bergerak, sedikit terkejut. Setiap belokan kekacauan akan berakhir, segala sesuatu di seluruh dunia akan dihilangkan, dan tidak ada jejak alam yang tersisa. Apakah dunia akan benar-benar dihapus setelah pengalaman terakhir? Kata-kata Luonian membangunkan Gigi Jiang. Bagaimanapun, akhir dunia adalah akhir dari segalanya di dunia yang kacau. Pada saat ini, jika tidak ada kebijaksanaan dan kelahiran baru, dunia akan menjadi cangkang kosong. Ini memang benar, Jiang Zia mengangguk. Mungkin dunia memiliki tata tertib dan tidak ada waktu. Lihat ini, sangat mungkin bahwa orang-orang yang percaya pada jalan tanpa waktu telah menang, mereka telah menghancurkan segalanya, dan mereka mungkin membelah. Cara pembukaan dimenangkan, mereka memperbaiki makhluk dalam jumlah yang sangat kecil dan bersembunyi di sudut gua-gua ini. Petik 2, dunia yang kacau ini terlalu besar, sulit menemukan makhluk yang sangat sedikit daripada jarum ditumpukan jerami. Tetapi tidak peduli aspek mana yang Anda lihat, cara terbaik pasti dikalahkan. Apakah ada dunia di dunia ini? Luon Nian bertanya lagi. Ketika saya mendengar kata-kata Luon Nian, alis Jiang Zia sedikit terangkat, dan wajahnya menunjukkan senyum, ada kemungkinan ini. Kamu bisa ikut denganku. 3000 Sinto ditemukan di dua dunia, maka arti sebenarnya dari Tao seharusnya. Lagi pula, makna sebenarnya dari Tao tidak berasal dari dunia yang kacau, bahkan berasal dari peradaban instan tingkat tinggi, yaitu, di dunia meta, fleksibilitas harus lebih luas daripada energi fusi. Di bawah Profesor Roh Giok, Luon Nian telah sepenuhnya menguasai makna alami dari Taoisme, tetapi karena Luozeng tidak diizinkan meninggalkan dunia tubuhnya, ia tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke lautan makna sejati. Ia tidak berharap untuk pergi ke yang lain dengan Jiang Zia. Sisi lain dunia, Hei, Jiang Zia melakukan tendangan voli dan duduk, meraih empat telapak tangan, dan keempat telapak tangan itu memegang bayangan pedang yang samar, terbang mengitari gigi jahe dan Luon Nian. Meskipun dunia ini kosong, ia harus dipersiapkan. Kemudian keduanya mulai berbicara tentang arti sebenarnya dari kemartiran dan berkomunikasi satu sama lain. Ketika mereka berdua meneriakan, kabut kuning beracun di kejauhan sepertinya mencium belalang berdarah, dan mereka mengerumuni sedemikian rupa sehingga mereka membungkus Luon Nian dan gigi jahe dengan erat. Arti sebenarnya dari Tao dapat menarik kabut beracun itu. Gigi jahe menunjukkan warna aneh di wajahnya. Arti sebenarnya dari penanaman jalan di dunia kacau adalah bahwa ia tidak dapat menarik kekacauan. Pada titik ini, kedua dunia pada dasarnya berbeda. Jiang Zia dan Luon Nian terus melafalkan arti sebenarnya dari kemartiran. Beberapa saat kemudian, seluruh dunia membalik di depan keduanya. Pertama kali di dunia kacau untuk memasuki sisi lain pertama kali akan muncul di lautan makna yang sebenarnya, arah masuk berikutnya adalah arah keluar terakhir. Jiang Zia dan Luon Nian memasuki sisi lain dunia untuk pertama kalinya, tetapi tidak tahu apakah dunia juga memiliki lautan makna sejati. Dengan putaran yang berputar, keduanya merasa seolah-olah mereka memiliki badai petir di benak mereka, dan saat berikutnya muncul di dunia awan kuning. Jadi kamu memasuki sisi lain dunia. Luon Nian melihat kesekeliling dengan rasa ingin tahu. Di sekitar dua orang, berbagai racun merangkak. Ada enam pasang mata majemuk, ular berduri, nyamuk raksasa bunga raksasa. Sisi lain dari tubuh, alis Jiang Zia sedikit berkerut, dan itu berjalan dengan lancar ke sisi lain dari dunia kabut beracun. Ada banyak orang lain di sisi lain dunia, tetapi masih belum ada kebijaksanaan untuk melihat penampilan makhluk-makhluk lain ini. Sisi, setelah melihat dua orang, racun di sisi lain bergegas berduyun-duyun. Saya belum melihat cara menembak Jiang Zia, tetapi jika racun yang dekat dengan sekitar 10 kaki itu seperti sengatan listrik, tubuh akan bergetar di tanah. Karena jumlah racunnya terlalu banyak, racun ini dengan cepat menumpuk menjadi bukit di sekitar gigi jahe. Hei, gigi-gigi jahe menarik Luonian dari mayat racun yang menumpuk dan terbang menuju ke kedalaman kabut beracun. Sepertinya tidak ada lautan makna yang sebenarnya di sini, kata Luonian. Tata letak sisi lain diatur oleh pikiran peradaban sesaat. Meskipun tidak ada lautan makna sejati di sini, ada kabut beracun tak berujung, kata Jiang Zia. Kabut beracun ini adalah sepotong kue untuk Jiang Zia, dan dia dapat dengan mudah melindungi Luonian, tetapi orang-orang yang memasuki sisi lain dunia mungkin tidak sesederhana itu. Asap beracun itu meresap dan hampir tidak ada habisnya. Jiang Zia mengambil Luo untuk ini untuk waktu yang lama. Jiang Zia masih baik-baik saja. Dia tidak punya masalah selama 10 setengah hari, tapi Luonian hanya merasa tubuhnya kaku. Setelah 10 jam, bagian depan akhirnya mencapai akhir. Disajikan di depan keduanya adalah kekosongan. Kekosongan diisi dengan aliran energi kecoklatan. Tepian tanah di bawah kaki Jiang Zia dan Luonian, seperti porselen yang pecah, tajam dan tajam. Tanah ini rusak, senior. Luonian berkata dengan wajah penasaran. Saya takut seluruh pantai rusak, kata Jiang. Situasinya lebih buruk dari yang diharapkan Jiang Zia, dan dihancurkan sesuai dengan apa yang dia inginkan, tetapi sisi lain dari dunia kabut beracun harus dihindarkan. Seperti pandangan di dunia yang kacau, sisi lain adalah tempat perlindungan permanen. Tetapi sisi lain di sini masih tidak terhindar. Pendahulu, di sana, Luonian tiba-tiba menunjuk kekejauhan dan berkata. Dalam aliran energi coklat kuning yang jauh, ada juga potongan puing mengambang. Ukuran potongan tidak besar, tetapi ada beberapa bangunan rendah terlihat di atas. Pergi denganku. Jiang Zia meraih Luonian dan akan terbang. Pendahulu tidak takut dengan aliran energi ini. Luonian khawatir. Dengan kekuatan Luonian, ada ketakutan naluriah dari energi yang terkandung dalam aliran energi ini. Selama semacam salam ada di tubuh Luonian, ia dapat mengikisnya. Menahan sedikit, tidak apa-apa. Bagaimanapun, gigi jahe adalah kuat abadi, dan itu adalah keabadian dengan akar. Selain bertahan di ruang begitu lama, kekuatan diri sendiri cukup untuk peringkat di tingkat atas dunia yang kacau. Meskipun aliran energi ini kuat, mereka tidak bisa menyakitinya. So, setelah mengebor aliran energi, kedua pria itu terbang menuju puing-puing seukuran pulau kecil. Setelah beberapa saat, keduanya telah tiba di pulau itu. Banyak rumah, seru Luonian. Bangunan di pulau itu sangat pendek, hanya sekitar pinggang Luonian, dan hampir penuh dengan seluruh pulau, dan tidak ada tempat untuk Luonian dan Jiang Zia. Keluar, Jiang Zia memberi minuman rendah. Dia bisa merasakan bahwa bagian bawah bangunan ini dipenuhi dengan sisi lain. Karena kedatangan mereka, makhluk-makhluk lain ini ketakutan dan bergegas ke gua di bagian bawah gedung. Pendahulu, Luonian tidak berdaya dan melihat gigi Jiang Zia. Dalam menghadapi berbagai ras, sikap Jiang Zia adalah bahwa orang-orang akan keluar untuk disalahkan. Dia juga berkata, kami tidak jahat, hanya ingin menyelidiki beberapa hal, saya berharap dapat berkomunikasi dengan Anda. Mungkin niat baik Luonian berpengaruh, dan bangunan bernada rendah memiliki suara melengking, diikuti oleh ada tubuh rendah semangat penuh rambut, dan ada juga gelembung beracun transparan di kepala makhluk ini. Mengandung racun kuning cerah, semua makhluk di dunia kabut beracun, apakah bijak atau bijak, tampaknya dikaitkan dengan racun, makhluk dataran rendah itu menginjak satu langkah kecil dan berjalan ke gigi jahe, dan memandang keduanya dengan ekspresi ketakutan. Bangunan-bangunan itu juga terlihat ngeri, tersembunyi di kegelapan dan memandangi orang luar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Makhluk yang berbaring rendah dapat merasakan kekuatan gigi jahe, selama gigi jahe berpikir, jari dapat menghancurkan makhluk pada potongan ini. Hei, aku akan pergi kepada Tuhan, aku akan mengemudi, aku tidak tahu kenapa, karena apa. Ras ini memiliki bahasanya sendiri, tetapi makhluk kecil ini menyadari bahwa Jiang Xia dan Luonian tidak dapat mengerti, dan mereka memiliki seperangkat bahasa manusia. Mendengar kata-katanya, Jiang Xia juga menunjukkan sedikit kejutan. Meskipun ia telah lama memahami bahwa bahasa manusia universal di sisi lain bukanlah peradaban pertama dari peradaban ke-77, tetapi di sini adalah dunia lain. Ada dua manusia di dunia ini. Ya Tuhan, aku sudah lama tidak mengucapkan bahasa universal. Jika kamu tidak bisa mendengarkan, tidak mengerti, tolong maafkan aku. Makhluk kecil itu melihat bahwa gigi jahe sedikit khawatir, dan berpikir bahwa Jiang Xia tidak bisa mengerti kata-katanya sendiri. Bahasa universal, dari mana Anda belajar darinya? Tanya Jiang Xia. Bahasa universal, adalah bahasa yang sangat tua. Setelah digunakan dalam semua mimpi, dunia menggunakan lingua frangka, wajah makhluk berambut pendek itu penuh dengan kesuraman. Dia mengingat era makmur. Sekarang aku hanya tahu satu di seluruh suku. Itu, petik dua, rambut pendek makhluk kecil itu jarang dan kulitnya kusut. Dia telah hidup di sisi lain untuk waktu yang cukup lama. Arti dari dunia mimpi harus mirip dengan pantai kita yang lain. Luo Nian bertanya di samping. Seharusnya, Jiang Xia menganggup dan bertanya, apa yang terjadi dengan dunia mimpi ini? Mengapa menjadi seperti ini? Makhluk yang lembut, lemah, berumur pendek mulai menunjukkan kemarahan dan kemarahan. Perlombaan berprofil rendah ini, yang pernah ada di dunia mimpi, juga merupakan setan gelap. Dunia mimpi sangat besar. Ini adalah dunia cincin besar. Ada 15 cincin dari luar ke dalam. Semakin kuat balapan, semakin memenuhi syarat untuk memasuki cincin bagian dalam. Basis mantan setan gelap terletak di cincin kelima. Pada saat itu, makhluk kerdil baru saja lahir, dan dia telah berfantasi berkali-kali sebelum tumbuh dewasa. Seperti para jenius lain dari pangeran kegelapan, dia berjuang untuk seluruh keluarga dan membuat seluruh pangeran kegelapan pergi ke tingkat berikutnya. Tapi sebelum dia masih kuat, musibah itu terjadi. Kekuatan aneh bersembunyi di dunia mimpi selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba membersihkan dunia mimpi dan bahkan dunia beracun. Kemudian, dunia mimpi hancur, dan kebijaksanaan dunia mimpi hampir mati dan terluka. Ketika dunia mimpi hancur, salah satu bagian terpental keluar, hanya menjebak beberapa orang di dalamnya, yang sekarang menjadi pulau. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun di pulau ini, sekarang ramai dan setiap lokasi di pulau itu ditempati, sehingga Luonian dan Jiang Zia akan melihat bangunan yang penuh sesak ini. Apakah kekuatan aneh itu punya nama? Jiang Zia bertanya lagi. Ya, mereka mengaku bebas. Bahkan setelah bertahun-tahun, menyebut dua makhluk pendek ini adalah kertakan wajah mereka, lagi pula ras ini menghancurkan tanah air mereka dan menghancurkan segalanya. Ketika saya mendengar dua kata ini, wajah Jiang Zia sedikit mandek. Meskipun Luonian belum ke sisi lain, tetapi ada dua orang muda yang disertai oleh semangat Safir dan Jiang Zia. Ada banyak kewawasan. Tidak ada ruang di dunia ini. Dalam benak Jiang Zia, yang muncul adalah paman gurunya. Setelah kembali terakhir, Jiang Zia berkomunikasi dengan Xi Zun Yuan Xi Tianzun, dan juga tahu situasi khusus Teran. Bagi mereka yang selaras dengan Tuan Surgawi, mereka akan menjadi pemimpin keluarga yang tidak kosong. Ketika Jiang Zia mengetahuinya, itu juga mengejutkan. Waktu kemunculan keluarga non-kosong relatif terlambat, dan lahir di peradaban 750. Mengapa peradaban akhir ini bisa maju dengan cepat, dan Yuan Xi Tianzun dan yang lainnya tidak bisa mengerti? Sekarang Jiang Zia tampaknya telah menyadari hal kecil. Tidak ada sesuatu pun di dunia yang kacau ini. Saya takut ada hal-hal lain di belakang guru Surgawi. Makhluk-makhluk berumur pendek telah mengatakan semua hal yang mereka ketahui, karena dia adalah makhluk asli dari dunia mimpi, dan dia tidak tahu banyak tentang dunia kabut beracun, jadi dia hanya tahu situasi dunia mimpi. Sayangnya, terbatas pada pengetahuan tentang makhluk pendek ini, dia tidak bisa menjawab banyak masalah Jiang Zia. Setelah belajar, Jiang Zia berbalik dan menunjuk kekejauhan dan bertanya, apakah Anda ingin pergi ke dunia di sana? Mata makhluk kerdil itu membanting dengan cerah, Tuhan kepada para dewa, bisakah kau mengirim kami di masa lalu? Apakah itu dunia mimpi atau kabut beracun? Makhluk hidup mengandalkan penyerapan kabut beracun sebagai alat utama untuk bertahan hidup, pulau kecil ini tidak hanya ramai, tetapi juga beberapa kabut beracun yang mengambang. Untuk mengetahui bahwa pantai yang berlawanan penuh dengan kabut tebal-kabut tebal sepanjang tahun, awan kabut beracun itu seperti orang-orang iblis gelap, sama seperti makanan yang bisa dilihat dan tidak dimakan. Banyak generasi muda iblis gelap, tetapi sepanjang hari ngiler karena awan kabut beracun itu. Ya, kata Jiang Zia. Makhluk kecil itu berbalik dan mengucapkan beberapa patah kata kepada kelompok etnisnya sendiri. Pulau yang sunyi itu tiba-tiba menjadi lebih tenang. Setelah beberapa jam bernafas lagi, seluruh pulau tiba-tiba berteriak, dan semua bangunan di pulau itu bergetar. Tapi ada banyak serangga beracun dan racun di dunia. Apakah kamu tidak takut? Tanya Luon Nian di sebelahnya. Serangga beracun itu, racun tidak memiliki kebijaksanaan, tingkat pertumbuhan kekuatan selalu terbatas, dan iblis-iblis gelap kita bukan vegetarian, kata makhluk kecil itu. Kemudian Jiang Zia akan bola balik antara pulau dan benua. Aliran energi murni ini tidak kecil. Jiang Zia mengawal orang-orang iblis gelap ini untuk berhati-hati di masa lalu. Setelah dua hari sibuk bekerja, Jiang Zia memindahkan semua raja kegelapan. Setan-setan gelap ini mati-matian menghisap kabut beracun, dan mereka terlihat mabuk, dan mereka dapat melihat bahwa mereka menggelengkan kepala. Setelah Jiang Zia mengambil orang-orang iblis gelap ini, dia berkata kepada Luon Nian, ayo pergi, tidak ada apa-apa di sini. Dunia mati tidak memiliki banyak nilai, setidaknya tidak sesuai dengan harapan Jiang Zia. Tunggu, makhluk kecil itu keluar lagi. Ada satu hal lagi, saya pikir Tuhan harus tahu. Apa? Tanya Jiang Zia. Sebelum dunia mimpi tidak hancur, saya mendengar para tetua keluarga kami diam-diam menyebutkan sesuatu. Saya mendengar bahwa dunia mimpi dibangun oleh gerbang empat roh, dan roh manusia di gerbang empat roh orang dewasa persis sama, kata makhluk kecil itu. Empat lingmen, Jiang Zia dan Lu Nian saling memandang dan wajah kedua pria itu muncul kembali. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye.